Halo guys, ketemu lagi barengan saya Iksan Jadi di tangan saya sekarang ini udah ada smartphone yang baru banget kita unboxing kemarin nih guys Hayo tebak, smartphone apaan? Ya, ini adalah smartphone iTel S23 Plusnya nih guys Nah, ngomong-ngomong siapa aja nih di antara kalian yang mungkin smartphone-nya baru dateng ya Dari pembelian kalian di tanggal 6 atau mungkin sampai di tanggal 9 kemarin Coba tulis di kolom komentar yang ada di bawah Atau kalian juga boleh banget tulis di kolom komentar yang ada di bawah Barangkali kalian baru bermigrasi nih dari brand lain ke brand iTel yang satu ini Karena ya tentu aja dengan harga segini siapa sih yang nggak menarik, yang nggak tertarik gitu ya guys ya Untuk beli si iTel S23 Plusnya Nah, ngomong-ngomong di video kali ini guys Karena di video unboxing kita kemarin itu lumayan banyak ya yang request untuk kita buatin video settingnya Jadi di video kali ini bakal saya share nih ke kalian sedikitnya ada 12 settingan Yang mungkin aja bermanfaat untuk kalian coba di smartphone iTel S23 Plus yang baru banget kalian beli Nah, tanpa perlu berbahasa-bahasa lagi guys Kita langsung aja masuk ke settingan yang pertama nih Yaitu setting terlebih dahulu bagian keyboardnya Nah, untuk setting keyboard itu gampang banget guys Caranya kalian tinggal cari aja ya kolom pencarian seperti ini ya Kalian tinggal swipe atau masuk ke LACI aplikasi ya Kalian tap di bagian kolom pencariannya Dan kalian perhatikan terlebih dahulu untuk tampilan keyboard defaultnya Ini seperti ini Dimana kalau saya pribadi itu untuk gestur keyboard input seperti ini tuh Agak sedikit mengganggu ya Apalagi terutama kalau misalkan kalian lagi gunain satu tangan kayak gini Dan nggak kebiasa gitu ya pakai gestur Ini tuh kadang kalau pas ngetik suka kegeser gitu guys Apalagi di combo sama auto-korreksinya yang masih aktif Jadi bakalan tipu lah kalau kalian masih pakai settingan default keyboardnya Nah, disini saya bakal pandu kalian untuk coba gimana cara mengoptimalisasi tampilan virtual keyboardnya Oke, kalau kalian udah memunculkan seperti ini Kalian langsung aja masuk ke bagian yang di tengah ini guys ya Bagian setting Kalian tap disini dan langsung aja masuk ke bagian menu preferensinya Disini kalian nyalakan terlebih dahulu untuk baris angkanya Kalian tap di bagian sini Kemudian scroll sedikit ke bagian bawah Dan kalian lihat Disini ada ketulis tekan lama untuk simbol Kalian nyalain aja guys Karena menurut saya ini tuh berguna banget Jadi kalian nggak perlu bolak-balik lagi ya Tinggal tap and hold di bagian huruf Langsung kepake tuh untuk karakter simbol spesialnya Oke, kalau udah kita coba back dulu seperti ini Dan langsung masuk ke bagian menu koreksi teksnya guys Nah, seperti ini Kalau udah masuk kalian tinggal geser ke bagian bawah Dan cari di kolom koreksi ya Seperti ini Kalian langsung matiin aja Koreksi otomatisnya seperti ini Nah, harusnya dengan seperti ini Kalau kalian mau balas dengan pesan kalimat singkat kayak gitu Udah nggak bakal lagi tipe ya Harusnya atau di koreksi yang Mungkin nantinya itu bakalan jadi beda arti gitu guys Atau beda maksud dari apa yang mau kalian kirim sebelumnya Nah, yang berikutnya Disini kita langsung matiin aja untuk input gesture-nya guys Nih, kalian masuk ke menu ketik geser di bagian sini ya Kalian masuk seperti ini dan kalian tinggal matiin aja semuanya Ini tuh cuma berlaku buat kalian yang mungkin memang nggak terbiasa ya guys ya Buat ngelakuin atau menggunain fitur gesture inputnya ini Tapi kalau buat kalian yang terbiasa Ini nggak perlu kalian matiin Jadi ini adalah bagaimana caranya mengoptimalisasi tampilan virtual keyboard Yang ada di iTel S23 Plus-nya Nah, sekarang kita lanjut buat ke settingan yang keduanya nih guys Yaitu gimana caranya sih buat kita rubah gesture yang kayak gini Buat ngebuka laci notifikasi nantinya Karena nih guys, kalau kalian lagi gunain smartphone ini dengan satu tangan Dan pengen ngintip laci notifikasi Kalian itu bakalan kesusahan nih Karena effort begini kan nggak enak ya Nah, jadi disini saya bakal pandu kalian Buat rubah fitur gesture-nya tadi Caranya gampang banget Tinggal kalian cubit aja layar home-nya Kemudian kalian tap di bagian pojok kanan bawah Yaitu pengaturannya seperti ini Lalu kemudian kalian pilih opsi menu yang kedua Yaitu gesture Dan kalian pilih lagi yang opsi menu yang kedua Yaitu geser ke bawah pada peluncur Kalian tap dan sekarang kalian rubah ya Sorry, untuk pilihan bilah notifikasi Nah, seperti ini Kalau udah kalian rubah Sekarang kalau kalian mau pakai satu tangan seperti ini smartphone-nya Dan pengen ngintip laci notifikasi Udah nggak perlu begini lagi guys Kalian tinggal swipe aja dari bagian tengah layarnya kayak gini Sekarang udah kebuka untuk laci notifikasinya Jadi ini adalah gimana caranya buat kalian Yang pengen ngerubah gesture layar yang tadi Ke laci notifikasinya Oke next, sekarang kita lanjut ke settingan yang ketiga nih guys Yaitu gimana caranya sih buat aktifin fitur gesture layar aktif Di iTel S23 Plus-nya ini Buat kamu yang mungkin belum tahu ya Atau bingung gesture layar aktif itu kayak gimana sih Gesture layar aktif itu adalah seperti ini guys Jadi kalau kalian mau kunci layar smartphone-nya Kalian itu udah nggak perlu lagi tekan tombol power yang ada di bagian kanannya sini Nah, kayak gitu Dan untuk menyalakannya lagi ya Walaupun ini ada fitur face unlock ataupun fingerprint sensor ya Jadi bisa langsung kayak gini Kalian itu nggak perlu lagi pencet tombol power yang ada di sini Tombol power fisik ya Jadi ibaratnya ini mengurangi kemungkinan atau resiko Dari kerusakan tombol fisik power yang ada di sini Jadi kalian nggak perlu bolak-balik Pencetin tombol fisik power yang ada di sini Buat cuma ngebuka atau aktifasi layarnya dari nyala seperti ini Ke tampilan terkunci guys Nah, caranya itu kayak gimana Ini gampang banget guys Kalian tinggal masuk ke menu pengaturan aja seperti ini Kemudian kalian scroll ke bagian bawah Dan cari menu atau opsi yang fitur spesial Kalian tap dan kalian scroll lagi ke bawah Lalu pilih yang iSmart nih guys ya Kalian pilih di sini Dan kalian lihat di sini ada opsi tulisan mengetuknya lah Kalian tap dan kalian aktifkan guys Jadi sekarang kalau kalian mau kunci layar smartphone-nya Udah nggak perlu lagi pegang tombol Sorry, tekan ya maksud saya Tombol fisik power yang ada di sini Jadi tinggal tap 2 kali di bagian layar home screen-nya Dan tap 2 kali lagi Buat aktifasi lagi untuk layar home screen-nya Karena barangkali kalian mau intip Notifikasi apa sih yang masuk di smartphone kalian Jadi bener-bener kalian mengurangi penggunaan Tombol fisik power yang ada di sebelah sini ya guys ya Jadi ini adalah gimana caranya sih Buat kita aktifasi fitur gestur layar aktif Di ITL S23 Plus-nya Nah sekarang kita lanjut buat di settingan yang keempatnya nih guys Yaitu gimana caranya sih kita mematikan atau menonaktifkan Nada papan tombol yang ada di ITL S23 Plus-nya ini Karena kayaknya nggak enak ya Kalau misalkan kalian lagi meeting gitu Terus kalian mau melakukan panggilan dengan nomor yang belum kalian save Terus bunyi guys kayak gini Ya walaupun mungkin sebagian orang nggak ada masalah ya Tapi menurut saya kalau lagi kondisinya meeting gitu Ini ganggu nggak sih Nah daripada kalian nanti di komen ya sama teman-teman kalian Ih berisik banget ya Mendingan kalian matiin aja Atau kalian non-aktifin untuk nada papan tombolnya Caranya gimana? Tentunya ya seperti yang saya udah kasih lihat tadi ya Kalian tinggal pergi ke menu panggilan ya Kalian tap di bagian sini Lalu kalian tap di bagian pojok kanan atas nih Ada logo pengaturan Kalian tap di sini Dan kalian pilih yang suara dan getaran guys Menu yang ada di sini Nah kalian tap dan kalian scroll ke bagian bawah Lalu pilih yang opsi lanjutan Nah setelah kalian pilih Kalian tinggal matikan aja nada tombol nomor yang ada di sini Sekarang setelah dimatiin Tentunya udah nggak ada lagi nada-nada yang mengganggu Ketika kalian mau melakukan panggilan di smartphone ITIL S23 Plus-nya Sebentar saya contohin ya Nah itu udah nggak ada ya nada-nada yang mungkin bakalan mengganggu Kalau kalian lagi meeting gitu Jadi ini adalah gimana caranya Buat kalian menonaktifkan nada papan tombol yang ada di ITIL S23 Plus-nya Nah sekarang kita lanjut ke settingan yang kelima nih guys Ya itu gimana caranya sih Buat ngilangin tampilan layar awal yang ada di sebelah kirinya ini Karena kalau tampilan ini tuh masih aktif guys Kalian itu nggak bisa langsung loop ya Dari misalkan tampilan layar utama yang kayak gini Langsung misalnya nih kalian itu ada banyak layout ya di bagian layar utamanya Ini tuh langsung ke bagian yang terakhir Karena ketika kita masuk ke tampilan seperti ini Kita geser lagi ke kanan Dia nggak melakukan apa-apa Jadi nggak merubah tampilan apa-apa guys Nah cara menghilangkannya atau menonaktifkan tampilan seperti itu gimana Caranya tuh gampang banget guys Tinggal kalian cubit lagi layar home screennya seperti ini Kembali lagi masuk ke menu pengaturan di sini Dan kalian masuk ke tampilan menu lainnya Tab di sini guys dan kalian pilih yang layar 0 di sini Nah kalian tinggal klik OK aja ya Setelah kalian matikan Sekarang harusnya untuk tampilan yang tadi itu udah nggak ada di layar utama kalian guys Jadi waktu kalian swipe dari kiri ke kanan kayak gini Tuh langsung lompat ke tampilan layout yang paling terakhir Jadi kalau misalkan ini kan kebetulan cuma 2 layout ya Jadi kalau misalkan kalian semuanya tuh taruh di tampilan layar utamanya Ini bakalan langsung lompat ke slide yang paling terakhir Jadi ini adalah gimana caranya untuk menghilangkan tampilan layar 0 yang ada di iTel S23 Plus nya Oke sekarang kita lanjut ke settingan yang ke 6 nih guys Jadi buat kamu yang mungkin selalu khawatir ya sama kondisi baterai smartphone kalian Apalagi kalau habit kalian itu selalu ngecas smartphone waktu kalian tidur Ini tuh penting banget buat kalian aktifin guys Jadi gimana caranya yaitu melakukan optimasi waktu kalian mengisi daya baterai Si iTel S23 Plus nya ini Apa sih dan gimana sih caranya? Ya ini gampang banget guys Kalian tinggal masuk ke menu pengaturan seperti ini atau settingnya Lalu kalian scroll lagi misalkan tampilannya seperti ini Ke bagian bawah dan kalian pilih opsi menu yang lab baterai Kalian tap di bagian sini kemudian kalian masuk ke bagian mengisi daya yang paling bawah guys Kalian tap di bagian sini dan kalian aktifkan untuk isi daya pintarnya Nah seperti ini Ini saya kurang tahu ya apakah secara default dia nggak aktif atau nggak karena saya lupa Tapi ini tuh penting banget buat kalian lagi-lagi yang mungkin habitnya itu selalu ngecas smartphone-nya dalam kondisi kaliannya tidur Jadi ini bakalan menyelamatkan lah baterai kalian sepanjang mungkin atau selama mungkin So ini adalah gimana caranya untuk melakukan optimasi baterai yang ada di iTel S23 Plus nya Ya sekarang kita lanjut buat ke settingan yang ketujuh nih guys Atau bisa dibilang ini adalah sebuah fitur yang menarik buat kalian coba Kalau kalian udah update software-nya terlebih dahulu Pertama saya kasih tahu dulu ya seandainya kalau misalkan kalian baru update software-nya Barangkali secara default dia belum aktif Cara aktifasinya ini gampang banget Ini catatan buat yang udah update software-nya guys ya Kalian tinggal pergi ke menu pengaturan atau setting Lalu kalian scroll ke bagian bawah dan masuk lagi atau masuk kembali ke bagian menu fitur spesial Kalian tap di sini dan scroll lagi ke bagian bawah Dan kalian lihat di sini ada ketulis menu dynamic bar Dan kalian tap lalu kalian aktifasi aja seperti ini Ini tuh banyak banget fungsinya mulai dari pemindaian wajah Dia animasinya bakal muncul ala-ala dynamic island-nya Brand buah-buahan gitu Dan animasi pengisian daya kemudian untuk pengingat Waktu kalian smartphone-nya dalam kondisi low-bat Maupun penyelesaian pengisian daya dia bakalan muncul untuk notifikasinya di dynamic bar-nya Di dynamic bar-nya guys Nah buat contoh ini kalau pemindaian wajah atau face unlock Kalian aktifin seperti ini tampilannya guys Nah seperti itu ya Dan kalau kalian mau ngecas ini seperti ini buat tampilannya Ini kita colok ke charger Kita colok ke sini dan harusnya tampil guys Yoi sekarang udah muncul fitur dynamic bar-nya di itel S23 plus-nya Nah kalau seandainya kalian belum update software-nya Atau belum dapetin notifikasi update software Kalian coba inisiatif buat cek sendiri guys Caranya kalian tinggal pergi ke menu pengaturan atau setting Scroll ke bagian bawah dan kalian masuk ke menu sistem yang ada di paling bawah ya Kalian tap di bagian sini lalu kalian masuk ke bagian pembaruan sistem Nah kalian tap di sini Kalau tampilannya seperti ini kalian cek pembaruan online sekali kayak gini Dan kalau tampilannya masih kayak gini kalian tap sekali lagi untuk periksa apakah ada update guys Nah seperti ini harusnya setelah kalian tap ya untuk yang terakhir tadi Itu kalau kalian belum update dia bakalan muncul secara sendirinya guys Ini karena saya udah update ya jadi ini gak bakal kita dapetin update lagi Kecuali nanti memang ada jatah update-nya So ini adalah gimana caranya buat kamu yang pengen memanfaatkan atau menikmati Fitur dynamic bar yang ada di Itel S23 plus-nya Nah untuk di settingan yang ke-8 Ini juga bisa dibilang sebuah fitur ya guys yang disediain di Itel S23 plus-nya ini Nama fiturnya apa? Yaitu gimana caranya kalian memanfaatkan fitur asisten video yang ada di Itel S23 plus-nya Sejujurnya secara default dia udah aktif ya guys Buat kalian yang pengen lihat settingannya dimana kalian masuk terlebih dahulu untuk tampilan menu pengaturan ya Kemudian kalian scroll ke bagian bawah kembali lagi masuk ke menu fitur spesialnya Dan kalian lihat di sini ada ketulis asisten video Secara default dia udah aktif ya guys Dan ini untuk aplikasi yang support buat fitur asisten videonya ini Nah asisten video itu menurut saya yang paling berguna adalah ketika kalian lagi menggunakan aplikasi YouTube Dan lagi play video podcast guys Jadi kalau misalkan nih akun kalian itu nggak premium ya Dan kalian suka gitu dengerin atau nonton video-video podcast Tapi dalam kondisi kerja kan nggak mungkin layarnya aktif terus Selain bakalan boros baterai itu bakalan ketahuan lah ya sama teman-teman kerja lain ataupun bos kalian Jadi caranya nanti misalkan kalian pengen ya layarnya ini gelap tanpa harus videonya itu terstop Karena kalau bukan premium kalau kita back ke layar utama seperti ini dia bakalan ke stop ya untuk videonya Ini tuh gampang banget guys ini ya Sebagai contoh kita coba play video dari Gadgetfriend guys kita tunggu ya kita lihat Nah ini video unboxing kita seperti ini oke ada iklan kita skip dulu Ya lanjut ini videonya udah kita play ya Nah kalau kalian pengen ala-ala podcast gitu ya jadi kalian tinggal swipe aja and host ke tengah seperti ini Nah kalian akan menemukan untuk menu-menu dari fitur asisten video dan kalian tinggal tap aja diputar di latar belakang guys Nah seperti ini jadi dalam kondisi layar mati untuk video di Youtubenya ini masih terplay guys kalian dengerin sendiri ya kalian bisa denger Nah itu masih play ya untuk videonya dan kalau seandainya kalian nggak manfaatin fitur asisten videonya Kalau kalian langsung kunci layar smartphone yang kayak gini Ya otomatis video yang kalian tonton di Youtube bakalan langsung terpause guys Jadi itu adalah cara gimana kalian memanfaatkan untuk fitur asisten video yang ada di iTel S23 Plus nya Nah kalau buat di settingan yang ke 9 atau juga bisa dibilang ini adalah sebuah fitur juga ya guys ya Buat kamu nih yang tanya atau kebingungan gimana sih caranya untuk cloning aplikasi atau bikin aplikasinya itu ada 2 Ini tuh udah aman dan gampang banget guys Jadi kalian nggak perlu lagi install aplikasi pihak ketiga ya buat manfaatin atau menggandakan aplikasi yang kalian mau Terutama aplikasi sosial media Caranya gimana ya gampang banget Masuk aja ke menu pengaturan lagi kayak gini guys dan lagi-lagi kalian scroll ke bagian bawah Masuk ke menu fitur spesial ya seperti ini dan kalian cari disini ada ketulis aplikasi ganda Kalian tap di bagian sini dan kalian lihat secara default kalau misalkan nih semua sosmed udah kalian install Kalau memang dia support harusnya dia bakalan muncul disini Jadi buat menggandakannya ini gampang banget tinggal tap aja di bagian sini Nah dia bakal memproses untuk menggandakan aplikasi atau mengcloningnya Dan kalian tunggu aja prosesnya guys ini agak ngeblur Nah kalau udah kalian tinggal cari ya kita cek apakah aplikasi Whatsappnya ada 2 dan benar aja Aplikasi yang utama itu gak ada icon yang kecilnya ini ya guys dan ini adalah aplikasi cloningannya So itu adalah cara gimana untuk kalian menggandakan aplikasi sosmed buat kalian yang mungkin punya 2 akun di itel S23 plusnya Ya sekarang kita lanjut ke settingan yang ke 10 nih guys Atau bisa dibilang ini adalah sebuah fitur juga ya yang ada di itel S23 plusnya ini Yaitu gimana caranya sih kita menonaktifkan atau mungkin mengatur-atur lagi gitu ya Untuk kebutuhan daripada fitur ekspansiran virtual atau fusimem yang ada di itel S23 plusnya ini Caranya gampang banget guys Kalian tinggal pergi lagi ke menu pengaturan ya Lalu scroll lagi ke bagian bawah dan masuk lagi ke menu fitur spesial Dan kalian lihat di bagian atas ada ketulis fusimem Kalian tap Nah ini kebetulan baru aja kemarin saya matiin Dan kalau misalkan kalian mau aktifin Atau kalian mau matiin Kalian tinggal tap aja di sini Lalu kalian restart smartphone-nya Tapi sebelum itu kalian bisa atur-atur juga ya untuk kebutuhannya Mau kalian pakai di 3GB Sampai di maksimalnya atau up to-nya itu di 8GB Nah ini maksudnya apa? Jadi memori internal kalian yang 256GB itu Bakalan dikurangin daripada opsi yang kalian pilih di fitur fusimemnya ini Jadi kalau kalian itu nggak butuh-butuh amat Ya kalian matiin aja untuk fitur fusimemnya ini So ini adalah gimana caranya kalian mengatur-atur lagi Untuk fitur ekspansiran virtual yang ada di itel S23 plusnya Oke sekarang lanjut ke settingan yang ke sebelasnya nih guys Nah buat kamu yang biasanya suka tanya-tanya nih guys Bang ada nggak sih fitur untuk percantik video panggilan Waktu kita melakukan panggilan video gitu ya Lewat aplikasi Whatsapp Ini ada guys dan bisa banget buat kalian manfaatin Bahkan menurut saya nggak cuma mempercantik tampilan video aja ya Waktu kalian melakukan panggilan Whatsapp Jadi kalian bisa merekam juga suara yang kalian lakukan melalui aplikasi Whatsapp Karena biasanya itu kan nggak bisa ya buat rekam suara lewat aplikasi Whatsapp Kalau misalkan kalian pakai sistem bawaannya Tapi kalau pakai aplikasi pihak ketiga Kayaknya mungkin ada ya Nah cara memakainya atau memanfaatkan itu gimana Kalian tinggal aktifasi aja untuk fitur pendorong sosial yang ada di itel S23 plusnya Caranya masuk lagi ke menu pengaturan guys pastinya Dan kalian scroll lagi ke bagian bawah Lalu masuk lagi ke menu fitur spesial Dan kalian lihat di sini Ada yang namanya menu pendorong sosial Kalian buka dan seharusnya Kalau misalkan kalian baru mulai atau baru nengok fiturnya Itu kalian tinggal tap lanjut atau mulai aja kayak gitu Dan nanti tampilannya bakalan seperti ini Secara default untuk perhalus video atau percantik video itu udah aktif guys Tapi kalau untuk perekaman suaranya Waktu kalian melakukan panggilan Whatsapp Dia belum aktif Jadi kalian bisa manfaatin fitur ini guys Kalau misalkan ini berguna ya Kalau misalkan sorry Kalian sering melakukan panggilan suara lewat aplikasi Whatsapp Nah kalian tap di bagian sini Kalian tinggal nyalain aja kayak gini Kemudian kalian tinggal pilih rekaman seperti ini Untuk melihat rekaman yang udah kalian lakukan Lewat aplikasi Whatsapp tadi So gak perlu lagi install aplikasi pihak ketiga Jadi ini lebih aman dan Saya rasa layak buat kalian manfaatin Jadi ini adalah gimana caranya kalian memanfaatkan fitur daripada pendorong sosial yang ada di Itel S23 Plus nya Nah akhirnya kita masuk ke settingan yang keterakhir nih guys Yaitu yang ke-12 Atau bisa dibilang ini adalah sebuah fitur juga yang tersedia di Itel S23 Plus nya Yaitu gimana caranya kita mengaktifkan fitur Always On Display yang ada di Itel S23 Plus nya ini Karena ya yang kita tahu panel layar yang udah dipakai HP ini adalah panel layar AMOLED So caranya gimana kalian tinggal masuk aja ya ke menu pengaturan lagi Kalian tinggal scroll dan cari untuk menu yang personalisasi di sini guys Jadi bukan fitur spesial lagi ya Kalian tap di bagian sini Lalu kalian scroll ke bagian bawah dan kalian lihat di sini ada ketulis lalu tampilkan Kalian tap aja di bagian sini dan kalian nyalain untuk di sini guys Untuk fitur Always On Display nya Dan sekarang kalian tinggal pilih-pilih aja untuk tampilannya Walaupun memang masih terbatas tapi ini layak banget buat kalian coba ya guys ya Ini kalian tinggal pilih dan sebagai contoh kita pilih yang fitur ini guys ya Sorry untuk tampilan yang bentuk 3D ini kita tap Dan kalian lihat di sini kita tinggal pencet terapkan aja ya guys ya Ini bisa kalian custom lagi mau untuk tampilan tanggalnya gak ditongolin juga bisa ya guys ya Atau mungkin kondisi baterainya gak usah ditongolin juga bisa banget Ini kalau misalkan kalian udah custom-custom lagi kalian tinggal tap di bagian terapkan ini Sekarang untuk fitur Always On Display nya jadinya udah aktif guys Tinggal kalian kunci aja layar smartphone nya Maka dia akan nyala dengan sendirinya Tapi sayang banget nih iTel masih membatasi untuk fitur Always On Display nya ini Jadi cuma tampil selama 10 detik aja Ya mungkin kelebihannya bakalan hemat dari baterai smartphone yang kalian punya Ya jadi ya plus minus lah untuk fitur Always On Display yang ada di iTel S23 Plus nya ini Nah jadi itulah tadi ya guys 12 setting yang bisa kalian lakukan di smartphone iTel S23 Plus nya Jadi buat kamu nih yang lagi-lagi baru pegang smartphone nya atau baru bermigrasi Saya rasa layak banget ini buat kalian lakuin di smartphone iTel S23 Plus nya Sebelumnya mohon maaf banget ya guys Kalau lagi-lagi kalau untuk video setting saya gak bisa kontrol durasinya Kalau misalkan over dari 20 menit Ya mohon maaf banget karena saya coba untuk menjelaskan sejelas-jelasnya Terutama untuk kalian yang memang awam Sama tampilannya si iTel OS nya ini Dan kalau misalkan kalian masih punya pertanyaan lain ya soal smartphone ini Jangan sungkan ya kayak biasa tinggalin aja pertanyaan kalian di kolom komentar yang ada di bawah Dan jangan lupa di klik tombol like nya guys Karena ya supaya meningkatkan algoritma Youtube Buat kita nge-share lebih banyak orang untuk nonton video ini tentunya So sampai disini saya Eksan pamit guys Dan sampai kita ketemu lagi tentunya di video setting atau tips dan trik yang berikutnya Sub indo by broth3rmax